ma'un nganggu banyu mutlakun kang mutlak wadun alam dan songko apa anna hustun emak ikum mutlakun mutlak syarat-syarat tewuduk sing pertama yang ngepuniko nganggu banyu mutlak banyu mutlak nikun apa banyu sing metu soko bumi sing nyumber soko bumi sing turun soko langit ma'un angzala minas sama wanaba'a minal arti banyu sing metu soko bumi mudun soko langit nikun jenengnya banyu noko mutlak baik itu berupa banyu sumber baik itu berupa banyu kali baik itu berupa air hujan air embun pokok mudun ko langit metu ko bumi nikun diarani banyu mutlak lanek banyu tegan nikun banyu mutlak nopo mutlak aku kepingin cewok cah nganggu nopo air tegan laniku air tegan kan lebih suci karena apa dia tidak akan pernah terkena telet cecek misalkan ya aman tapi tidak mensucikan suci tapi tidak mensucikan karena bukan ma'un mutlak banyu mutlak nikun sing mudun ko langit metu ko bumi bismillahirrohmanirrohim banyu jeruk banyu kembang banyu bismillahirrohmanirrohim wa islamun lan islam berarti wong kafir wudu banyu kembang 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 tetap di ajarkan wa ilmu fardiyatihi yang mengerti keferdunane wudu wa adhamu zonni fardihi Tahu bahwa wudhu ini hukumnya fardu Tidak boleh wudhu dikatakan sunnah Tidak ada penghalang Yang nyegah antaranya isolulma ilalbasyarah Itu makanya banyak yang menggunakan kulit Contoh apa yang ngalang-ngalangi? Lilin Contoh malih, angus yang wajan rupanya ireng Contoh malih, apa itu? Cet Ini cet tembok, ini cet kayu Ini cet tembok, ini kabarnya seorang resep kabarnya Aku yurung roh dewi Ini cet kayu, ini kabarnya kok kalis Lasing kalis, ini berarti tidak sampai air kepada kulit Nah, ini ku syarate Air harus sampai kepada kulit Tanpa ada yang menghalang Halang Sarat yang selanjutnya tidak ada sesuatu yang merubah terhadap air Di anggota wudhu Contoh Nek sing paling gampang sabun Sabunan angsal bu, angsal Tapi nek wis syarate sempurno Ojo bareng wudhu, bu, sabun Maka air sabun ini belum dikatakan mensucikan Walaupun banyu ini suci Tapi tidak bisa mensucikan Karena airnya sudah berubah Seng repot niku zaman bien Utau zaman saat niki nganggup jedingan Seng jedingan niku Baik kurang dari dua kolah Atau lebih dari dua kolah Tapi mambu sabun Perkoro nek adus Campur sabun Akhirnya mambu sabun Mandinya belum dikatakan suci Lanek adusirung dikatakan suci Otomatis Wudhu nek belum dikatakan suci Karena airnya berubah Seng rubah jendenge Sabun Nek zaman bien nono zakfaron Zakfaron itu bahasa Arab Bahasa turkini zakfaron Zafron itu bunga yang sangat mahal Satu tahun hanya berbunga sekali Satu bunga hanya tiga putih Zafron Mulanya regane larang Mulanya dukun-dukun nek gawi rajah Mulanya dukun golek minyak Zakfaron Ambul ini melepaki wong Masya Allah Kulau ini aku hafal Eh hidup kan gak rorain Minyaknya udah ketorong Eh pun Wajar yulmai ilan milini banyu Utau zaman bien Ono kayu cendana Kayu keharu Kayu cendana Wajar yulmai ilan ngileakan banyu Alaihi atasi utwi Mengalirkan air di atas anggota Wadukuli waktin lan manjing Waktu lidah ini hadasin Kedua orang kang langgang hadasi Syarat sang terakhir Sekarang bahwa mereka awasin Kau orang tersana Salah penyakit firstan Perkara baru Si Z Yang tersana Kadang orang kurang kumpul karubujuni kalau ada orang seorang kumpul karubujuni yang pindu di sini di lukas prostat kalau di lukas itu di mana? di bahasa Jawa prostatnya apa? tidak prostat karena itu ada penyakit yang tidak memulhadas, jadi ini itu tidak kuat, tidak sehingga itu tidak ditahan itu banyak sudah ditahan dan tidak menurunkan ya saya pun saya beritahu perekat pernah great metu terus getai utawa ngelanang-ngelanang sing nakal sampai kena penyakit sepilis sepilis ini ku raja singa kalau diceritani perawat raja singa ini ku biaya pak pokoknya metu nanai terus manui perkoro nakal sopo-sopo gelem pindang gelem, kucing gelem, medus gelem garangan gelem, kabeh gelem akhirnya kena penyakit sepilis penyakit sepilis ini ku diarani daimul hadas lah wong sepilis, wong istiqaduh beser ngentut, beser nguyoh niki, nek wudu, kudu manjing waktu, Allah wakbar, Allah wakbar langsung disumpeli bakdudir si'i disumpeli langsung wudu, langsung salat boten sakit ditunda karena bisa melakukan sholat pun bukan karena sucinya, tapi karena dimakfu, wong ikudaimul hadas, sakit dipahami mungkin enten pertanyaan setunggal kali tentang bab wudu buatan enten nyuci nyuci baju nyuci baju nah, teman-teman itu udah beragukan dan tiga-tiga oh mamang pakaiannya suci atau tidak pengaman untuk ibu-ibu nikim pun sampun gak ada mesin cuci oke, alhamdulillah alhamdulillah enteng jadi, nyuci syarat air bisa mensucikan niku air mendatangi najis ya, tibiha air mendatangi najis bukan najis mendatangi air bisa dikatakan suci ini misalnya pakaian pakaian ini syak diragukan ini suci apa najis tak arani suci aku yoratau nengdi-nengdi tak arani najis wong yoronoron aku kundang kecipratan najis utawok campur karubanyu sengkenek maka ketika pakaian yang dianggap najis ini dibanjur banyu airnya rata dan mengalir ini sudah dikatakan suci karena al-ma'u ya tibiha air mendatangi najis bukan najis mendatangi air contoh banyu sakba terus buk kei kelambi jes berarti ini belum suci karena apa karena najis mendatangi air bisa dipahami bu ya nah naik mesin cuci pripon naik mesin cuci cara ini tinggi pun niko jenengan bajunya dimasukkan semua ke mesin cuci setelah itu baru bancur air sehingga air ini mengalir keluar utawa sampai kok boros-boros air ya wis diusip diusip diperas lagi dibilas airnya mengalir ini sudah dikatakan suci karena al-ma'u ya tibiha air mendatangi najis bukan najis mendatangi air bisa dipahami pak ya enggak lanjut ini siap-siap pertanyaan disi diusip wafuruduhu utawi piro-piro ferdune wudu iku niyatu ada ilfardil wudui niyat nekani ferdune wudu awitoharoti utawa niyat sesuci listibah hati sholati kerono amrih menangin ngelakoni sholat indah awali khusri juz in indah lemkawitani bahaswane bagian pertama minal wajhi sangking wajah wah khuslul wajhi langkaping bindoni masuk wajah wal yadaini lang masuk tangan luru ma'al mirfako ini serta ini sikut luru wah mas hubak diroksi langusap sebagian sirah wah khuslul rijilaini lang masuk sikit luru ma'al kabah ini serta polo luru wat tertibu urut urut ini fardunya wuduk fardunya wuduk ini yang pertama ini niat dibarengi kalau basuh wajah niat wuduk niat yang sudah wuduk cukup yang penting wuduk disebutkan baik fardu atau sunah yang penting menyebutkan wuduk yang kedua kalau memang tidak wuduk dan wuduk kita tidak dianggap sah otomatis kan keluarnya sesuatu dari jalan dua ini batal wuduk itu berarti nawaitul wuduk alistibah hatifard di sholat niat sampai sampai ngelakuin tenang sampai penyakit tidak hati hati ini ruwet angin ini 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 kita pakai contohnya kalau orang matuh matuh terus matuh 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 ini diumbah terus di kemuli ngukuh plastik bapak terus ditaleni itu juga wudhu lu kok guyuknya bisa tenang-tenang ini kok jadi ngajihnya orang matuh enggak ini guyuknya ya tenang enggak, modelnya ngerti orang wedok apa enak pak? orang wedok ini ada imul hadas contohnya istihad atau matuh terus ini kan dirisi berdirisi terus disumpelikan ini softek bersekutif terus nganggung sidi mpun, sekap ini orang wedok ini orang lain oh, ya pempes ya ya pempes betul, betul, pempes ada orang tua yang hernia ini bermasalah yang prostatit bermasalah ini satu-satunya jalan karena dia tidak imul hadas maka dirisi langsung di pempes langsung ke wudhu sholat itu wudhu yang tidak imul hadas jadi niat wudhu ini ada niat krono wudhu ada niat krono dan mereka melakukan sholat yang tidak imul hadas yang tidak imul hadas yang tidak memasalahkan ke wajah pelanggaran wajah yang tidak memasalahkan yang mpukul rambut yang mereka janggut itu hanya menjadikan wajah yang terhubung sampai yang terhubung dan wajah ini tidak boleh ada sesuatu yang menghalangi bagaimana saya menghalangi bersih kecuali jenggot yang ketel jenggot yang ketel orang wajib ngusap orang wajib nyela-nyelani tapi jenggot yang arang-arang wajib nyela-nyelani yang nomor lorong basuh tangan lorong tangan lorong sampe sikut lorong sikut ini, yang api pas sikut nopo diluyi diluyi, mau pas-pasan pas-pasan itu rapena duit pas-pasan ya rapena penak, penak sikut lupa, kalau luay kok pas luay, itu diluyi kemudian wamas kubaktir roksi ngusap sebagiannya sirah ngusap kali mbak soh ni ku beda ni nopo ni mbak soh ni ku banyu ni mili ni ngusap ni ku mboten mili lah ketika mas kubaktir roksi sikut diusap ni kimboten batu eh tapi ngontuk kulit rambut kulit kepala Allahumma harrim Allahumma harrim shakri wa basyari Allahumma harrim jadi kulit kepala ni oco wudu ni dikipi kok tambah baduk ni seng sayang yaitan seng sayang yaitan layeng sah sayang pak seng sayang seng sayang sayang ketika kulit kepala buka rambut bukan rambut kulit kepala rambut memiliki akses ini seng sayang oh kept yaab akses wah dan memasuh dua kaki sampai kemiren sampai polok luru yang nomor 6 tertib, tertib ini disik, disik, akhirnya disik, akhir oke, kalau disik lagi tangan, tertib mulai awal sampai akhir kudu urut yang awal diawal, yang akhir diaakhir dari bab fardunya wudu ini menawai setunggal kali pertanyaan monggo mampun Pak Hamzidoyo ketinggalan ini oke 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 dik waw sampun dibahas ini jadi, pertama, Pak Kapunten, tanpa menggunakan sabun yaktibihi air mendatangi najisnya ketika sudah dirasa suci semua empun diperas, empun dibelas baru kita menambahkan sabun sebagai pengharum harum jadi sabun itu terakhir aja sampai mengharto jadi bersik, itu pertama saya harus membahas sang kondok itu sepertinya dan bersik, sudah dirasukan sabun ini disuseni yang lain sedang dibahaskan sabun ini tidak berpengaruh karena datangnya sabun setelah baju ini menjadi suci saya dipahami ya ampun, enten malih apa-apa? 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 ada yang berpengdiri ketika tidak menciptakan bahwa di bawah di bawah secara sebiar yang berpengaruh ketika saya berpengaruh dengan buku saya tidak berpengaruh saya berpengaruh saya juga berpengaruh saya berpengaruh saya berpengaruh saya berpengaruh londri peripun pak kiai londri datang tanya bagaimana prosesnya oke secara halal rapopo gak londri syarih bismillahirrahmanirrahim ada sebuah keterangan ketika seseorang ragu-ragu terhadap sucinya anggota sebelum wudhu ini selesai contoh wudhu ini berpikir wudhu ini berpikir tanganku mau berpikir lagi berpikir memang tanganku berpikir berpikir apa berpikir 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 mba lenny konti kawal ini gila tak wajah nanti padahal wis berpikir ketika ada seseorang ragu terhadap terhadap sucinya anggota sebelum selesainya wudhu maka orang itu mencucikan anggota yang dirasa diragukan itu dan meneruskan yang setelahnya jadi misal sampean wis teko kuping tangan pusing kiwamang wis teko siku topo durung keto e durung maka seketika kita membasuh tangan seketika membasuh tangan disempurnakan tangan selesai baru mengulang mengusap kepala lagi kuping dan meneruskan sampai selesai tidak mengulang dari awal bisa dipahami tapi kalau keraguan itu setelah selesai bareng sampean wis dungo asyadu an la ilaha illallah da syarikahu asyadu anna muhammadan abdu wa rasuallahu maja'al minna tawabina waja'alni minna mutatoh hirin inna azal na filah ladul qadr wis pelek lah dia mengaku wis ngusap wis ngusap apa durung ngomong gini ngusap apa ngomong gini kok angin kalau keraguan itu datang setelah selesainya wudhu pam yuk sir maka keraguan itu tidak membekas apa-apa arti ne ojo turuti sehingga adek no kwe ragu kwe seitan berarti gini ini wes tohroh ha wes setan ini ura sambalini ko awal ne samban balini ko awal itu awal daripada setan menggoda manusia was was setan itu pinter loh setan itu pertama gawe wong ojo udu ojo udu ojo udu jeneng kak ngantil ngudu kok ngudu bareng ngudu lali 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 kembali ini rau gasak nih terus serampung urung urung ah seitan jadi kalau kita ragu-ragu setelah wudhu kita selesai maka anggap semua sudah dikerjakan dengan sempurna bisa dipahami gak hei wasu nanuhu utawi piro piro sunai wudhu iku atas miatu moco bismillah kola dawu sopa rasulullah rasulullah sallallahu alaihi wasallam la sholata urana sholat iku sempurna liman ketwe wong la wudhu akang urana wudhu iku mawjud wa la wudhu alan urana wudhu iku sempurna liman ketwe wong lam yadkur kang uran nyebut sopaman ismallahi ing asmani Allah alaihi ing atasi wudhu rawang riwayatakan hu ing hadis sopoh ahmad imam ahmad wa abu dawud lan abu dawud sunah-sunahnya wudhu yang pertama ingih buniko moco bismillah rasulullah muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh sholat itu tidak sah kalau tidak ada wudhu dan wudhu tidak bisa sempurna kalau wudhu itu orang tidak menyebut asmanya Allah yaitu bismillahirrahmanirrahim makanya sebelum kita wudhu kutu nyebut bismillahirrahmanirrahim kenapa wudhu di dalam kamar mandi itu hukumnya makroh karena ada dua ikhtirat kesunahan sengsiji haram sengsiji sunah sampai yang juru jeding moco bismillahirrahmanirrahim hukumnya haram karena menyebut asmanya Allah di dalam sesuatu tempat yang jemberi tapi wudhu disunah no moco bismillah makanya ini wudhu ojo yang juru jeding yang jabani jeding bismillahirrahmanirrahim ada satu hadisnya Rasulullah kulu amrin zibarin la yuktada ufihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar sesuatu kebaikan yang tidak dimulai dengan bismillah maka kebaikan itu hilang keberkahannya jendengan ngelakoni api opo ae kok gak moco bismillah mongko ilang barokai sampai dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh anak kita itu kadang asyariq bainana wabayna syaitan anak kita itu kadang-kadang itu persekutuan antara kita dengan syaitan dawai gusta Allah tengah al-qur'an wa syariqhum fil amwali wal awladi wa'idhum dan syaitan itu bersekutu kepada kalian di dalam harta dan anak-anak kalian para sahabat bertanya kepada Rasulullah bagaimana mungkin syaitan bisa bersekutu dengan kita terhadap anak kita kanjeng nabi dawuh ketika engkau kumpul dengan istrimu jimak karu bujumu dan engkau tidak membaca bismillah maka sungguh syaitan juga mengeluarkan air maninya akhirnya percampuran air maninya diserapkan rahim terus akhirnya jadi anak urunanmu karena anaknya setan kelakuan ini mirip-mirip awakmu ya mirip setan ini di boning majid kalau awakmu kok ini di boning orkestran setanmu mau dirimu ini bersyarikum mulanya hati-hati bu ini buju ini merek-merek bismillah dulu pak bismillah dulu pak sehingga yuk kemengkelan rata moco bismillah gitu wudu ya moco bismillah dahar ya moco bismillah sungguh sungguh ketika kita membaca bismillah setan dan kitab abu 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 faraj kita kita masuk rumah dan kita tidak membaca salam assalamualaikum warahmatullah kalau ada orang kalau tidak ada orang di dalam rumah assalamualaikum warahmatullah setan ini ngetut nih jere setan kita punya tempat disini akhirnya terus kita akan makan dan kita membaca bismillahirrohmanirrohim setan yang sudah masuk kita tidak ada tempat disini kita tidak ada makanan disini tapi yang jendengan moro-moro makan wul 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 itu jere setan ini makanan kita ini makanan kita makanan kita juga makanan setan tempat tidur kita juga tempat tidur setan mulanya sampai nek arep melebuh kamar nek bujumu gak nek juru kamar ucapono assalamualaina wa ala ibadillahi solehin dan setan akan mengatakan kita tidak punya tempat disini tapi nek setan melu melebuh bujumu melu turu setan ya melu turu kue melu ngumpuli bujumu melu ngumpuli mulanya ada anak yang kelakuan ya setan ya berkoro lalikus di Allah ngumpuli ya berkoro yang kelakuan ya setan ya berkoro sampai di nek gawi borongan uragile moco bismillah bismillahirrahmanirrahim semua rasul kapfaini nulim basuh epek epek luru sakwisi moco bismillah membasuh dua telapak tangan nek boroh ulama-ulama salaf ketika kita membasu kedua telapak tangan Allahummafad yadimim ma'asikakulliha ketika membasu telapak tangan ya Allah jagalah dua tanganku ini dari maksiat kepada mu apa ini Allahummafad 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 yadimim ma'asikakulliha Allahummafad yadimim ma'asikakulliha Allahummafad yadimim ma'asikakulliha belak neng arti ini jeningan mungel ya Allah jago ya Allah tanganku lo dari maksiat ya Allah jago ya Allah jong lakoni maksiat tanganku lo ini ku arti ini jadi wudhu itu ada irtibat ada hubungan batin antara mutawad di wongsing wudhu kalih Allah wudhu ini ku dudu perilaku zohir ngersii rai ngersii tangan boten wudhu itu ada asror ada hubungan batin antara ni wongsing wudhu karo Allah jadi nalikani bismillahirrahmanirrahim terus tangan ini dibasuh jeningan dungo ya Allah tanganku lo ini jeningan reksa saking duso ya Allah reksa saking duso duso ini tangan apa ya? cetil ya oke lah apa? sakliya ini cetil apa? cetil melintir apa? siapa melintir? kok melintir barang? haa? nguntir 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 pentilnya wong pentil sepeda montor mau ngebo geloni terus bu nge ini ku dijaga Allahumahfadiyatimi ma'asika kuliah mulanya kabih ku ada etikane misalkan etika makan adab makan itu apa saja? kuliah jeningannya Arab dahar mau mau ngebo moco bismillah terus menggunakan tangan tangan kemudian ber doa ini ku wong syariat wong syariat tidak rani pokoknya wong dahar ini ku kudu moco bismillah nganggut tangan tengan kudu terus dungo ini wong hakikat bukan? etika orang makan menurut orang hakikat yaitu makanan yang halal itulah etikanya pelalah gue bismillah rohman rohim bawa pangan haram wong celeng wong bawa pangan masuk celengnya bismillah rohman rohim tetep celeng masuk nganggut atap nganggut tangan tengan celengnya tetep celeng Allahumma bahariklana fi mabariklana apa wong celeng paham maksudnya mbah? hakikat etika makan yaitu halalnya makanan itu semua adab yang diajarkan kepada kita tentang tangan kanan membaca bismillah berdoa akan hilang kalau yang dimakan tidak halal lana etika wong turu kok menang gitu ya kalau apa arthur wong turu itu lo etikanya eh? hahaha 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 iya ini arthur wudhu terus dulu maksudnya ayat kursi terus bismillah ma'ah ya dan bismillah amut itu menurut orang syariat tadi nanti pagi ngonton tapi ini cara wong hakikat wong arthur etika ini adalah menghilangkan semua dendam terhadap semua urusan manusia mulanya sayyidah Aisyah ini itu nanti bu kalau kan yang nabi diperintah Aisyah dalam ya rasulallah pandai Now sebagai al-Quran wong hati no wong hati membuat kaya giliman turu sa'urunge kabeh wong nyepura utawa oleh ganjaran haji lan umroh nomor papat siji ngatam na kur'an nomor luru oleh syafati poro nabi sing nomor telu di sepura wong mu'min-mu'minah muslimin muslimah sing nomor papat oleh ganjaran umroh lan haji sa'idah aisyah nangis bingung arab tangklat Kanjik Nabi mumpun sholat Bareng saat badani kanjik Nabi rampung sholat Kanjik Nabi kulombotan sanggup Bagaimana mungkin Menggabungkan empat halal Dalam satu waktu Kanjik Nabi mesem Hei, Sayyidah Aisyah Nek sampean saurung itu Ruh terus moco Surat al-ikhlas pengteluh Kul huwa Allahu ahad Allahu samad Lam yalidu wa lam yuladu wa lam yakullahu kufwan ahad pengteluh Moko kwe podokaru Ngatam ni quran Koko ni arep mapanturu Ngatam ni quran disin Kul huw binteluh Khusus ni arep mapanturu Sing nomor loro Kwe ni moco sholawat Allahumma sholli Ala Sayyidina Muhammad wa ala alih Sayyidina Muhammad kama sholli ta'ala Sayyidina Ibrahim wa ala alih Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad Wa ala alih Sayyidina Muhammad Kama barok ta'ala Sayyidina Ibrahim Wa ala alih Sayyidina Ibrahim Fil alamina innaka hamidun majid Sungguh telah tercatat untukmu syafaatnya para rasul Sisi moco al-ikhlas Nomor loro moco Sholawat Ibrahim Sing nomor telu Sa'urung ngekwe turu Ndungo Allahumma gfir Lil muslimina wal muslimat Wal mu'minina wal mu'minat Al ahya'i minhum wal am'wat Sopo wong dungo Sa'urung ngekwe turu Allahumma gfir Lil muslimina wal muslimat Wal mu'minina wal mu'minat Sungguh dianggap seluruh orang dunia ini Ridho kepadanya Sing nomor papat Kepingin oleh ganjarani haji kar umroh Sa'urung ngekwe turu Moco subhanallah Walhamdulillah Wa la ilaha illallah Wallahu akbar Ting papat Mungkowong iku oleh ganjarani haji lang umroh Lagi leguh Lakui hakikote Adabi wong mapan turu Niki mpun jamsong ngol wah sepuluh Niki dilanjut nopo sampun Lanjut Lanjut Tasian dan pertanyaan Malik Satri ngek dilanjut Sampun gk Dilanjut Sunehnya tiga kali Wajibnya sekali Jadi umpomopeng pisang Iku wis gugurno Fardu Umpomopeng telu Niko akndol paham maksudnya bedanya abdul kalif wajib ripun umpongan jenengan keri jamaah jamaah wis dilakoni sudah takbiratul ikhram jenengan lagi wudu mongko ujung lakoni abduliyah basuh wajah pengpisanto tangan kabeh pengpisanto ngodak jamaah seandainya abduliyah dilakukan ketika kita sudah terlambat jamaah maka abduliyah itu menjadi makruh orang barangku rasa buk lakoni wisah kok kue menting no wudu keri sholat jamaah saya akan dibahami ya ini untuk membedakan abduliyah karena wajib yang wajib di sana di neping telu ini kusifatnya abduliyah keabdian semua rasul kafayni Allahumma fathiyatimi ma'ashikaku liha ya Allah mungkin panjang dengan joko tanganku lo supaya selamat soko maksiat semua siwaku nulisiwakan bikuli khosyanin kelawan saban saban perkoro kang kasar illa lisa imin kejobo kedui wong kang poso ba'dazza wali ing dalam sakwi silingsir kola dawu sopa rasulullah rasulullah sallallahu alaihi wa zallam laula an asyukkola monta orang watirakan sopwa ingsun ala umati ingatasi umat ingsun la amartu menggoyokti perintah sopwa ingsun huming umati bis siwaki kelawan siwak ma'akulli wudu insertani saban saban wudu rawa ngriwatakan huing hadis sopwa malikun imam malik wa syafi'i wlan imam syafi'i selat jengipun inggih pun niko siwak siwak niku pekerjaan alat nanya namanya arok arok niku kayu sing ambun wangi sing dilebok no isong ngersi'i untu niku jenengi kayu arok penggawiannya jenengi siwak ngocok gopo wali ma'apa wih tuku kayu siwak lu siwak itu penggawian tapi indonesia niku ngonton niku yu rapopo kayu siwak yu rapopo yu kayu niku kayunya sebenarnya namanya kayu arok kayu arok kok kayu siwak kayu nih jenengi kayu arok penggawiannya jenengi siwak lah siwak niku nopo penggawian apa wahi sing iso nyebab no resi'i untu nganggu sikat jenengi ya siwak nganggu kayu arok ya jenengi siwak sing penting ngocok nganggu kayu melandingan kayu melandingan tambah hambunya raina nganggu sikat lah bedanya nopo niku kabeh barang sing sifati ta'ab budi sing sifati ibadah niku kudung nanggu niat jenengi oleh ganjaran siwak nik wayah ono odol utawa ora ono odol buk lebuk no mulut terus jenengi neng atini niat ingsun siwakan krono Allah bernilai pahala tapi nik niat ngersi'i untu ora niat siwakan ora ono nilai ibadai berarti jenengi neng sikatan pas gepok pertama atini jenengi diubah ke niat ingsun siwakan krono sakit di pahami ya sholat sa rokaat nganggu siwak nikului api tinimbang pitung pulau rokaat berarti jenengi siwak mulanya terus jenengi nabi seandainya aku tidak takut untuk memberatkan umatku maka aku akan memerintahkan mereka dengan siwak setiap wuduknya cuma jenengi nabi belas akhirnya krono jenengi siwakaniku sunah tapi tidak wajib di setiap wuduk sunah siwakaniku kangguni wong sing orang ngelakoni poso sing ngelampai poso setelah zawal hukumnya makruh zawal ini ku nopo sakwisih lingsire serengengi matahari menuju ke barat dari tengah niki jenengi istiwa tengah nger jenengi istiwa melaku ngulon jenengi zawal nah nekwis melaku ngulon dari tengah niki kulon jenengi poso sunah uto wajib pokoi poso siwakan gukome makruh sakit dipahami ke ada pertanyaan wal matmadhatu lan kekemu sumal matmadhatu nuli kekemu kemunikum pun paham kemu narikan kemu jenengi dunga pripun Allahumma biyeh Allahumma kemu Allahumma kemu biyeh Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik jenengi jenengi Allahumma a'inni ala zikrika wa husni ibadatik mugi-mugi sakit nisan niki ngelampai sae sae ni ibadat wal isting syakulan nyesep banyu irung nyesep banyu irung caranya ngeten terutama singdui penyakit-penyakit mengi singdui penyakit-penyakit pernafasan niku jenengi kemu bakdo kemu terus mendet banyu terus disesep terus ditokeh disesep terus ditokeh dungu Allahumma a'rihni raihatan jannah ya Allah semoga hidungku ini menjadi hidung yang mencium bahu surgamu Allahumma jenengi yang tahu dungu modil modenik berarti nak wudubu kasa wa ingu wawah lah kaya pencak silat wajah jadi sekali lagi wudu itu ada irtibat ada hubungan hamba dengan Allah makhluk dengan Allah kulonjen dengan kawulah wudu niki menyambung persambungan kulah kali Allah jadi pertama kan niat bismillahirrahmanirrahim sadaringnya niat bakdo bismillah nopo mba suh telapak tangan ya Allah jaga tanganku dari bermaksiat kepadamu bakdo niku terus siwakan bakdo siwakan terus kekemu kekemunikin dungu ya Allah mugi panjen dengan nulungi kulo saget zikir saget syukur kan gampang iling-ilingan ni syukur berarti sering ngucapno alhamdu lilah zikir sering ngucapno kalimah-kalimah tawkhid kalimah tahlil ya Allah bantu kulo ya Allah lisan kulo saget zikir dan syukur datang panjen dengan terus nyesep banyu irum digebres no dungu ya Allah mugi mugi irum ingkang titekdir saket nicipi ambune suwarko Allahumma arihni raihatan jannah wal mubalagatu fihimah lil muftiri wajam umah wallahu a'lam insyaAllah al-fatiha